Pada saat kita memberikan kredit, jadi sebelum kita melakukan alokasi dana kredit Kita harus melihat dulu, melakukan analisis, analisis tentang kerayakan dari kredit yang kita berikan Contohnya, kita melihat kemampuan dari nasabat, kemudian kita melihat berapa pendapatannya Kemudian berapa jumlah pinjaman yang mereka inginkan, kegunaannya harus jelas Jadi prosedurnya kita harus melakukan analisis kredit dengan baik Tujuannya untuk apa? Untuk memperkecil resiko kemungkinan terjadinya kredit pancat Memperkecil resiko, walaupun hal itu tidak bisa dikendali, tetapi memperkecil, mengurangi terjadinya kredit pancat Nah itu terkait dengan standar operasional tersebut Jadi untuk manajemen, agar manajemen ini bisa berjalan dengan baik Jadi itu maupun bapak, di dalam menjalankan kegiatan harus betul-betul disiplin Disiplin waktu Karena apa? Memulai di dalam pekerjaan, kita harus menghargai waktu Misik ke dalam diri sendiri, misik ke dalam menerjakan tugas Bagaimana meningkatkan kualitas diri kita agar bisa kinerja, kita menjalankan kegiatan itu bisa lebih baik Nah itu mungkin karena terbaik dengan standar operasional, putus manajemen Jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan Satu, manajemen koperasi harus lebih baik, harus lebih menikah Yang kedua, setiap melakukan pekerjaan harus mengikuti standar operasional prosedur Jadi prosedur kerja harus betul-betul diperhatikan Sehingga bekerja bisa lebih efektif, lebih efisien, dan hasilnya bisa lebih baik Nah tadi kan udah disampaikan sama Ibu Ristini Tentang pentingnya daripada SOM dan TSOB namanya Hal ini berkaitan dengan masalah kesehatan daripada kooperasi Mas Danu Menter Karena dalam jaman panjang, kita harus tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku dari dinas perkooperasian Apalagi kalau kita berharap ingin mendapatkan hibah ujir operasional Oleh karena itu, sangat penting sekali sebuah pekerjaan itu memiliki SOM dan TSOB Tak oleh karena itu, kami dari pengabdian Pak Bukas Ekonomi Universitas Salamadewa akan mendampingi Bapak Ibu dalam hal mengusun SOM dan TSOB Sehingga SOM dan TSOB ini akan bisa dijadikan perdoman Kalau kita melakukan suatu evaluasi, standar yang pakai aturan adalah SOM dan TSOB ini Dan TSOB ini bersifat teknis Bagaimana sebenarnya yang Bapak Ibu sudah lakukan tetapi belum didokumenkan Oleh karena itu perlu ada dokumen Karena Dari dinas perkooperasian akan selalu mengharapkan pengawasan apakah benar Koperasi ini memiliki dokumen-dokumen yang dihubungkan Seperti yang sudah-sudah dilakukan Ini berkaitan dengan masalah kesehatan Koperasi, ini sangat penting Nah untuk itu, kami dari tim pengabdian akan menantungi Bapak dalam penyusunan Dan nanti bagaimana aslinya Kita akan kembali remukkan Bersama dengan pengurus, pengulian pengawas dan yang mengelola koperasi secara operasional Jadi demikian Bapak Ibu untuk dimengerti dan untuk diperhatikan Ini sangat penting Terima kasih